Jembatan Sungai Segong di negara Cehang, Provinsi Guizhou adalah salah satu contoh kemegahan dan kemewahan infrastruktur modern di Tiongkok. Jembatan ini dikenal karena desainnya yang menakjubkan dan terkayasa yang luar biasa. Jembatan ini menghubungkan dua sisi lembah yang curam dengan jalan berkelok-kelok yang menambah keindahan dan tantangan dalam pembangunannya. Ujung jembatan ini terhubung langsung dengan terowongan yang menembus bukit, menciptakan pemandangan yang spektakuler bagi siapa saja yang melintasinya. Pembangunan jembatan Sungai Segong tidak hanya menunjukkan kemajuan teknologi konstruksi di Tiongkok, tetapi juga menjadi simbol dari ketegasan dan komitmen Presiden Xi Jinping dalam memberantas korupsi. Di bawah kepemimpinan Xi Jinping, hukuman bagi para koruptor diperketat, termasuk penerapan hukuman, mati bagi mereka yang terbukti bersalah. Ketegasan ini telah memberikan dampak signifikan dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Tiongkok, karena dana publik dapat dialokasikan dengan lebih efisien dan tanpa adanya praktik korupsi yang menghambat. Dengan panjang yang mengesankan dan struktur yang kokoh, jembatan Sungai Segong juga menjadi bukti dari visi besar Xi Jinping untuk menghubungkan wilayah-wilayah terpencil di Tiongkok. Provinsi Guizhou, yang sebelumnya dikenal sebagai daerah tertinggal, kini mulai mengalami perkembangan pesat berkat proyek-proyek infrastruktur seperti ini. Jembatan ini tidak hanya memfasilitasi mobilitas dan perdagangan, tetapi juga membuka akses ke peluang ekonomi baru bagi penduduk setempat. Secara keseluruhan, jembatan Sungai Segong adalah manifestasi nyata dari kemampuan Tiongkok dalam mewujudkan proyek-proyek besar yang menantang. Kemegahan jembatan ini dengan jalan yang berkelok-kelok dan ujung terowongan yang menembus bukit menambah daya tarik dan keindahan yang sulit ditemukan di tempat lain. Ini juga merupakan penghargaan bagi upaya Presiden Xi Jinping dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan efisien yang pada akhirnya membawa manfaat nyata bagi pembangunan negara China. Terima kasih sudah menonton ya guys, sampai jumpa lagi di video berikutnya, and goodbye!